Oke teman-teman ya selamat pagi salam sehat salam sejahtera salam bahagia pagi hari ini kita sedang kasih makan ya beres-beres kandang Alhamdulillah sudah rapi sudah beres sudah bersih ya walaupun sempit apa adanya pagi hari ini kita update ternyata untuk yang sapian satu ekor kemarin tak bisa disini ternyata tidak bisa diselamatkan teman-teman ya karena terus terlalu parah untuk kondisi mencretnya seperti itu ya pagi hari ini kita kasih makan rutin seperti biasa nih absen sapian update ini untuk persiapan pengiriman ke lokasi dan ke Bogor seperti itu nih ada marmut juga ini ini marmut masih dalam tahap pembelajaran saya ya nanti mudah-mudahan nanti bisa memasarkan marmut juga ya ini ada silky atau sekiranya orang paham ini California ini bulu tupai seperti itu ini sapian dan New Zealand eh pada kesempatan kali ini eh saya akan membahas terkait teh gagalnya penanganan yang ada di sini kemarin satu ekor ya karena usianya masih ya ini yang tadinya 6 hingga 5 jadi kondisi kurang fit yah alias mencret nafsu makannya hilang tak susuin kesitu karena belum sapi ya ternyata dia nggak mau jadi dua hari enggak nyusua ibunya alhasil tidak bisa diselamatkan terus tetapi mau minum gitu waktu kemarin gitu tadi malam sudah sedikit apa ya tidak berdaya lah hanya diam saja tadi pagi sudah nggak bisa tertolong seperti itu ini untuk pembelajaran kita bersama ya terkait penanganan dan perawatan anakan-anakan kerinci usia belum sapi itu harus benar-benar ekstra dan harus benar-benar dijaga seperti itu dari sekian banyak kerinci nafsu makannya lagi berkurang ini sama ini nggak tahu kenapa ini lagi bergabung mau makan malu-malu atau kenapa jadi kita harus cek juga ya badan sehat dan sebagainya sehat coba nanti kita kasih hijauan mungkin dia bosan dengan makanan ini lah ini karakter kerinci seperti itu emang gitu bila mana dia sudah merasa bosan dengan makanan yang sehari-hari dikasih dia tidak mau itu bahkan tidak mau menyentuh seperti itu bila mana itu tidak ada penyakit itu tapi bila mana ada penyakit yo pasti itu salah satu penyebabnya penyakit itu kalau melihat ini kan kondisinya karena sehat ya sehat nggak sedang tidak tidak molting dan sebagainya bisa kita simpulkan dia bosan dengan makanan yang terbiasa dikasih jadi nanti kita kasih hijauan atau kasih buah-buahan dia mau atau tidak kalau mau insya Allah dalam kondisi sehat kita lihat dan deteksi kotorannya juga kering bagus normal eh jadi insya Allah aman dan masalah ini New Zealand yang biasa ini Oh ini high call ini high call high call ini New Zealand ini ini usianya masih sekitar tiga bulan nah ini kebetulan ada ada yang eh terkena skepis tapi sudah sangat parah ini pengambilan kemarin di teman kita katanya tidak terawat yang rawat itu yang sepahnya jadi kurang kontrol karena bulu bagian kaki itu di lumayan tebal jadi skepisnya itu tidak terlihat seperti itulah ini kayaknya kemarin nyoplok ini jadi ada sedikit keluar darah tapi enggak masalah ini bisa dikatakan gemuk ya tinggal pemulihan tubuhnya saja ya ini jantan usia sekitar 7 bulan nah ini high call juga masih dalam tahapan penyebuan dari skepis seperti itu jadi perawatan kelinci itu tidak hanya sekedar kasih makan kasih minum tapi kita harus cek bagian kaki-kaki seperti itu ada jamur atau tidak kalau ada jamur segera di tangan itu indikasi skepis ya ini telinga juga ya lah bagi terkhusus untuk bulu-bulu yang tebal seperti ini bagian kaki harus dibuka dicek diteliti ya jadi ternak kelinci atau merawat kelinci itu tidak hanya sekedar kasih makan dan kasih minum bersih-bersih kandang tidak hanya seperti itu kita harus benar-benar tahu kemauan dan kondisi kelinci yang ada di kandang kita masing-masing agar bisa pastinya menghasilkan seperti itu teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman itu selalu jeli dan selalu paham dalam kondisi kesehatan kelinci nya untuk kebersihan kandang kebetulan kemarin baru tak bersihin semua ya jadi kotorannya masih sedikit setelah ini belum ada satu minggu teman-teman ya jadi masih bersih ya masih kering lah ini untuk mantisipasi agar tidak mudah terkena jamur atau terkena sekimis seperti itu kebetulan airnya juga bisa nanti kita kasih juga ya ini Alhamdulillah lahap lahap semua ya lah untuk pemberian porsi makan untuk bocil-bocil ini itu jangan terlalu banyak ya biarkan dia lapar dan masalah biar dia lebih aman lapar daripada kekenyangan kalau kekenyangan itu gampang sekali bermasalah bagian pencernaannya seperti itu teman-teman ya update perkembangan di pagi hari ini semoga bisa menambah wawasan keilmuan dan memotivasi teman-teman agar terus berkarya dan terus bergerak ya tidak hanya sekedar ada permasalahan menyerah seperti itu airu kalam bila itu figu rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih